Intro Benukurni Bulu Tangkis, Mas Icuk mau kerja di salah satu istilahnya GOR ya itu? Iya, jadi di GOR di kota Solo itu namanya Catur Sari Jadi semua seluruh baik orang kampung disitu sama yang nyewa disitu tau semua Dan saya tidak merasa malu Kalau dulu tuh saya disuruh disitu tuh hanya disuruh-suruh Saya disuruh buang sampah, saya disuruh beli es batu Saya disuruh nyapu Dikasih uang? Enggak, saya hanya dikasih kesempatan bisa main badminton aja Iya Karena kalau enggak kan Sehari bisa berapa kali tuh latihan? Iya, karena kalau enggak kan diusir Jadi kan yang pengelola lapangan kan enggak bisa sembarang anak-anak masuk main sesukanya Nah karena saya banyak membantu disitulah saya dikasih kesempatan bisa main Di salah-salah orang-orang yang nyewa Ini sampai pertama kali setelah dia tahu saya bisa main badminton Saya dikasih kaos bekas anaknya Itu aja saya udah bangga banget Jadi Apa terus terang Makanya setelah saya bisa jadi juara Saya kembali ke Solo Saya kumpul Yang ini dari Solo juga? Ini yang selalu membelikan saya susu Wah, ini susunya Ini dah kakak saya Makanya sampai sekarang Saya enggak pernah lupa sama apa yang dia lakukan ke saya Dulu saya jadi kecil Saya usia 12-13 tahun Saya selalu pulang di antar dia dari tempat latihan ke rumah saya Sambil saya dibelikan susu di kota Solo Itu udah Habis latihan itu? Habis latihan Habis latihan? Ya, habis latihan kita capek Makanya pas pada saat Ya, pas pada saat saya di Jakarta Terus saya ketemu Sama Mas Hatta ini di Senayan Saya tanya Kamu sekarang kerja di mana? Saya enggak punya kerja Udah ya, kamu ikut saya Sampai hari ini Silahkan duduk Iya Bawa tiga Iya, dulu waktu itu Pas latihan saya boncengin motor Ya, bilanglah waktu itu saya memang Waktu masih kecil Saya itu memang dari teman yang berada saya lah Saya satunya punya motor Terus Mas Hicuk ini Ya, dulu memang orang Maaf Dia orang susah dia Paling susah yang saya tahu benar Bapaknya sebagai Yang penjual sepeda Di pasar Itu benar Saya sampai kalau latihan sama dia Saya ajak bareng Saya ajak latihan bareng Saya pulang Terus kalau habis latihan Saya ajak minum susu Saya yang bayarin waktu itu Ayo kita makan Minum bareng bareng Iya, jam 11 malam Malam Jam 11 malam Sebelum sampai rumah Nanti ibu saya aja Nungguin Saking rumah saya itu Di tengah sawah Jadi rumah belum ada lampu Itu di tengah sawah Jadi ibu saya aja Saking tahu Saya masih usia 13 tahun Dia nungguin di depan rumah Jadi belum masuk Kalau saya belum Belum datang Belum datang Karena dia tahu Tahu kalau Nanti Saya ada apa-apa Karena kan masih gelap Belum ada listrik Jadi saya harus Laluin jalan Rumah saya di tengah sawah Sebuah dihantar Sampai ke rumah Iya Kadang-kadang Saya suka nginep Makanya saya sama keluarga Mbak Juni Kalau bapak Ibunya Sudah seperti keluarga Nanti kalau kemalemen Dia tidur di depan saya Gantian Kalau dia Kadang-kadang suka naik sepeda Nanti saya naik motor Saya dorong dia Saya dorong Makanya saya selalu Saya ceritakan perjalanan saya itu Tanpa ada rasa malu Malah justru saya ingin Menginspirasikan Perjalanan hidup saya itu Buat Semua anak-anak Indonesia Bahwa Untuk menjadi orang sukses itu Tidak harus lahir dari orang kaya Iya Baik Yang penting Ada Ada tekad Memang waktu Mas Icuk itu masih kecilnya Saya akui Dia motivasinya untuk Latihan bulu tangkis itu Hebat Mentalnya Segalanya Sampai sekarang Sampai sekarang itu saya ingat benar Mentalnya Mental berjuangnya Sampai kecil dia motivasi Dia ingat Sama saya Saya harus jadi orang Saya harus jadi orang Mas Hatta tahu Cerita ini Momen ketika Mas Icuk Apa ya Seperti menyembunyikan piala Kejurnas di Bali Di Bali Di Bali ya Tahun 94 itu Itu kenapa itu Sebenarnya pada saat itu Saya hanya Keinginan saya gak muluk-muluk Setelah pasca Saya gak main Saya kepengen sama Seperti kayak Mas Sigit Jadi pelatih Tetapi setelah saya jalanin Ternyata Jadi pelatih pun Masih dikerjain Sama Dikerjain itu apa Orang-orang yang gak Ini ya Ya contohnya Pada saat itu kan Klub saya ini kan Klub Itu namanya Pelita Jaya Dua kali juara Berturut-turut Indonesia Tapi tidak disidit Terus Pertandingan yang ketiga Di Bali Padahal kita juga punya Pemain-pemain nasional Ada Rosyana Tendian Ada Lili Tambe Ada banyak Tetapi Sangat ironis sekali Masa tidak disidit Hanya karena Kebetulan Apa Kehadiran Kita di Bali itu Terlambat Nah itulah yang Melatar belakangin Terus saya Akhirnya Kenapa Harus dipolitisasi Seperti itu Terus pialanya diapakan itu Mas? Terus Terus akhirnya Anak-anak Membawa Membawa Kembali Piala Itu Kembali ke Jakarta Itu semacam Bentuk protes Begitu ya? Iya Saya Ironis kan Gak pernah ada sejarah Dimanapun Juara bertahan Masa tidak masuk dalam Ini dan gini Di olahraga juga Politisasinya Kencang juga ya? Ya sejak itulah Terus akhirnya Saya harus diorganisasi Karena kan saya dengar Selentingan Katanya kalau jadi Di atlet Merah-merah Putih-putih Tetapi kalau sudah Jadi pengurus Katanya Wajar kalau putih jadi biru Putih jadi merah Nah itulah yang Saya Punya kewajiban Untuk Bagaimana putih tetap putih Merah jadi merah Walaupun kadang-kadang Tantangan untuk Membawa Organisasi seperti itu Tidak mudah Tetapi saya akan Terus berjuang Supaya Olahraga itu Jangan terlalu dipolitisasi Kita harus Apa tujuan kita Berjuang di olahraga itu kan Kita harus berjuang Mengedepankan nilai-nilai Olipism Olipism itu kan Mengedepankan Persahabatan Mengedepankan Sportivitas Mengedepankan Respek terhadap Orang lain Baik Ini Ini pesan Mas Ijuk ya Langsung kepada Para pengurus Cabang olahraga juga Yang lain Jadi kalau kita mau Jadi pengurus Betul-betul kita melayanin Betul-betul kita mengurusin Jangan jadi pengurus Akhirnya Harus menjadi urusan Malah susur atletnya Yang ini Nah inilah yang membuat Wow Luar biasa Sudah satu jam mas Terima kasih sudah hadir disini Kami jumpa lagi Pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton